Upi adalah Universitas Pendidikan Indonesia yang melahir pada tahun 1954. Sejalan dengan itu, untuk pengembangan dan jati diri dan untuk menghadapi tantangan ke depan, Upi memiliki visi sebagai pelopor dan unggul. Dan di program studi pendidikan Tata Boga memiliki beberapa mata kuliah yang terbagi ke dalam tiga peminatan, yaitu mata kuliah jasa Boga, mata kuliah pesri, dan mata kuliah kisi kuliner. Lulusan program studi pendidikan Tata Boga adalah menjadi guru SMK bidang kuliner, selain itu juga menjadi instruktur bidang Boga, dan sebagai wira usaha di bidang Boga, juga sebagai peneliti khususnya di bidang kuliner. Untuk mencapai kompetensi yang dibutuhkan sebagai seorang lulusan program studi Tata Boga, tentunya membutuhkan sarana-prasarana yang mendukung. Mengapa memilih peralatan atau sarana pendukung laboratorium dari Nayati? Kita memang sudah lama menggunakan produk Nayati, dari tahun 2009. Ini dikarenakan, pertama, produk Indonesia. Yang kedua, maintenance atau untuk pemeliharaan peralatannya tidak menyulitkan, artinya kami bisa mengakses atau meminta jasa khususnya di dalam pemeriharaan alat, dan bagaimana cara menggunakannya itu memudahkan kami. Restomat di sini, kami sangat dibantu sekali ya, khususnya pembuatan perencanaan, khususnya dari sisi tata letak dan sebagainya, bagaimana instalasi, dan sebagainya. Sehingga ini sangat membantu kami di dalam persiapan atau desain perencanaan untuk pembuatan sarana atau laboratorium, khususnya teaching factory bakery ini. Untuk after sales-nya, kami juga diberikan wawasan berupa berbagai macam pelatihan bagaimana penggunaan alat tersebut, selain itu juga maintenance-nya, perawatan, dan sebagainya, sehingga memudahkan kami untuk menggunakan peralatan tersebut. Ketika ada kendala bagaimana cara mengoperasikan alat, kami langsung menghubungi teknisi, dan teknisi tersebut merespon apa yang menjadi kesulitan kami, dan segera datang untuk mengecek apa sebetulnya yang menjadi kendala dari kejadian tersebut. Terima kasih telah menonton!